Ini semua gara-gara perbuatan menantumu. Dengan sengaja dia mengejar tunanganku. Aku sudah tidak tahan lagi. Ada apa? Kalian semua sedang berkumpul di sini sebenarnya sedang membicarakan apa? Apa boleh aku tahu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Twinkle? Yang dilakukan usia itu sudah benar. Kau mengancam kami walaupun itu masalah kecil. Sekarang telepon Komisi Hak Perempuan. Panggil mereka sekarang juga. Kenapa kau tidak memanggil mereka? Aku bahkan tidak percaya kau sudah berubah, Twinkle. Ada masalah apa? Aku sama sekali tidak mengerti. Ini, ini. Apa ini? Ayo lihat, apa ini? Kau sudah menghina atas kematian putraku. Menantumu perempuan adalah harga diri keluarga. Sekarang kau sudah merusak reputasi kami. Apa kau punya pembenaran, Twinkle? Jawab aku. Apa kau punya pembenaran? Manohar, cepat kau telpon Lila. Biar dia tahu apa yang sudah dilakukan putrinya ini. Sini, berikan telponnya, biar aku saja yang bicara dengannya. Lila, cepatlah kau datang ke sini. Sudah jangan banyak bertanya. Cepatlah, kemari. Sini. Aku sangat menyesal. Aku harus melakukan ini untuk menunjukkan Twinkle yang sebenarnya. Dia terus mendesaku dengan menggunakan nama Kunz. Dia terobsesi denganku. Dalam obsesinya, dia bahkan lupa bahwa dia adalah istri seseorang. Dia adalah putri seseorang. Dia adalah istri Yufraj. Aku membuat rekaman ini untuk menunjukkan padanya jalan yang benar. Sini, berikan padaku. Lila, lihatlah. Perhatikan baik-baik apa yang telah dilakukan putrimu. Apa kau masih mau membelahnya? Katakan padaku, Lila. Sekarang, jawablah aku, Lila. Apa kau masih berpihak kepada putrimu itu? Apa kau masih punya kata-kata untuk membelahnya? Katakan padaku, Lila. Kenapa kau diam saja, Lila? Begini, Bebe. Aku yakin ini bukan seperti apa yang terlihat. Kau ini bagaimana, Lila? Kau sudah lihat sendiri, kan? Apa yang sudah dilakukan putrimu itu? Dan kita semua sudah menyaksikannya sendiri. Dan itu adalah benar, Lila. Tidak, Bebe. Ini adalah satu lagi rencana kotornya Rocky. Dia ingin agar Twinkle berada dalam masalah. Diam kau! Kau sudah diusir dari rumah ini, Yufratz. Kenapa kau masih datang juga ke tempat ini? Kau tidak bisa menjadi kunsku. Aku tidak pernah membayangkan kau akan berbuat serendah itu pada aku. Aku merekam semua kejadian yang sebenarnya tidak sengaja. Kenapa kau tega melakukan semua itu pada aku, kunsk? Sudah cukup. Jangan ada permainan lagi. Kau tidak perlu menyakiti orang-orang tersayangmu lagi. Cukup. Apa dia adalah kunsk, kalian? Aku tahu betul kalau dia sebenarnya adalah kunsk. Aku berusaha untuk mencari petunjuk untuk membuktikan bahwa dia itu kunsk. Kunsk. Karena aku ingin kalian semua mempercayai ku. Tapi aku memang bodoh. Karena orang ini tidak bisa menjadi kunsk. Kunsk kami tidak akan pernah bermain trikotor seperti itu. Aku tidak mengerti. Aku tidak tahu kenapa dia menyembunyikan identitas aslinya. Aku pergi menemuinya. Karena aku berharap dia akan mengakui kalau dirinya kunsk. Aku ingin mengembalikan putra dari keluarga ini yang telah lama hilang. Tapi ternyata dia melakukan aksi murahan seperti itu. Kalau kau kunsku, kau tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu, yang serendah itu. Karena kehormatan Twinkle adalah kehormatan kunsku. Dia akan melawan seluruh dunia. Untukku dan kehormatanku. Tapi sekarang kau merusak kehormatanku. Kehormatan Twinkle bukan lagi kehormatannya. Sekarang kau juga tidak pernah menghargai keluargamu sendiri. Waktu itu kau mengunci keluargamu di pabrik es. Apal pernah sekalipun kau memikirkan apa yang harus dialami keluargamu. Kau sama sekali tidak peduli. Kau benar-benar tidak punya perasaan. Aku bersyukur pada Tuhan karena bisa melihat kunsku lagi. Tapi aku salah. Kau tidak bisa menjadi kunsku. Kau tidak bisa menjadi kunsku. Aku senang. Karena Tuhan mengambil anak kita dari rahimku. Karena kalau anak itu lahir, apa yang aku katakan? Apa yang akan kukatakan padanya? Apa aku harus beritahu? Kalau ayahnya seperti ini, apa yang akan kukatakan? Aku harus jawab apa kalau dia bertanya padaku? Aku bersyukur karena Tuhan mengambil anak kita dari rahimku. Anakku? Tinggal kau berbohong padaku kan? Tolong katakan. Katakan yang sebenarnya. Tinggal katakan di mana anakku sekarang. Kunsk, benarkah dia kunsk? Twinkel, apa yang terjadi pada anakku? Katakan padaku, Twinkel, di mana anakku sekarang? Apa yang terjadi dengannya? Itu berarti kau mengakui bahwa kau kunsk? Iya, aku kunsk. Sekarang katakan di mana anakku sekarang. Twinkel. Twinkel, di mana anakku? Tolong katakan padaku. Kunsk, setelah kejadian itu, aku berusaha untuk melanjutkan hidupku. Tapi, aku baru tahu kalau aku hamil. Dan itu memberiku kekuatan agar aku bisa tetap hidup, Kunsk. Tapi, seluruh keluarga merasa, aku tidak akan bisa mengurus diriku sendiri. Aku tidak akan bisa mengurus anak ini. Semua orang mengira kalau aku hancur. Karena itulah, semua memintaku untuk menikah dengan Yufraj. Dan kunsk, Yufraj menerimanya tanpa syarat apapun. Dia bersedia menikah denganku tanpa ada syarat apapun. Dia juga bersedia memberikan anak kita namanya. Jadi, berterima kasihlah pada Yufraj. Karena Yufraj, maka Twinkle-mu masih berdiri di sini. Itulah yang selalu diinginkan Yufraj. Itu sebabnya dia membunuhku. Dan dia meninggalkanku begitu saja. Dan dia meninggalkanku begitu saja di goa. Dan akhirnya, dia menemui keluargaku lalu dia menghasutnya. Tidak, Kunsk. Kau salah paham. Yufraj telah berubah. Yufraj datang ke goa untuk menyelamatkanmu. Setelah itu, Yufraj datang. Mengambil tindakan untuk menyalahkan Bibi Anita. Dan saat itu pula, Yufraj menyerahkan Bibi Anita pada polisi. Yufraj melakukan segalanya demi kita, Kunsk. Hari ini aku memberitahu semuanya tentang fakta yang sangat penting. Maaf karena aku merahasiakannya. Pernikahanku dengan Yufraj adalah kesepakatan. Kami lakukan semua itu hanya untuk kebahagiaan kalian. Kami tidak bermaksud apa-apa. Selama ini kami tidak pernah menyempurnakan pernikahan kami. Kami hanya teman baik saja. Apa kau tahu? Setahun sekali aku menjalankan puasa hanya atas namamu. Kau tahu atas dukungan siapa? Semua yang kulakukan atas dukungan Yufraj. Dia sudah melakukan begitu banyak untuk kita. Tapi dia lupa dirinya sendiri. Dan hari ini kalian semua mengatakan. Kalau dia pelakunya dan akan mengusirnya. Tapi aku pribadi menyaksikan kalian. Kalian mengambil sumpah pernikahan. Sudah berapa lama sejak aku pergi, Twinkle? Kau baru saja pindah. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu perasaanku? Pengkhianatan seperti itu. Pengkhianatan yang kau lakukan. Aku hancur. Hidupku berantakan. Dan keluargaku. Mendapatkan istriku. Menikah dengan musuhku. Kalau kau pada saat itu ada. Melihatku mengambil sumpah bersamanya. Lalu kenapa kau tidak katakan sesuatu? Itu berarti kau ada di sana. Kau menyaksikan semuanya. Tapi kau tidak mencegahku. Kau tidak bertanya kenapa aku melakukannya. Kenapa, Guns? Apa cinta kita sangat lemah, Guns? Apa sangat lemah? Aku benar-benar minta maaf, Twinkle. Aku pikir kau sudah pindah. Ya Tuhan, ini kesalahan besar. Setelah kecelakaan, aku hancur, Twinkle. Wajahku berubah. Aku pikir keluarga ku telah meninggalkanku. Mereka telah melupakanku. Tidak pernah ada yang datang untuk mengetahui apakah aku masih hidup atau tidak. Dan ketika aku kembali, kau sudah menikah. Aku kehilangan semuanya. Kau kehilangan itu, Kuns. Bagaimana bisa trauma begitu besar hilang? Bagaimana bisa, Kuns? Bagaimana bisa kau melupakan keluargamu? Apa selama ini kau tidak pernah berpikir tentang ibu, ayah, bebe, dan aku, Kuns? Apa kau tidak pernah rindu pada siapapun? Dan ketika kau akhirnya kembali, apakah kau harus balas dendam pada kami sebagai Roki? Kenapa kau tidak pernah bertanya apa, kenapa, kapan, dan bagaimana hal itu terjadi? Kenapa kau tidak tanya itu pada kami? Aku sangat menyesal, Twinkle. Semua ini salahku. Tuhan tahu apa yang aku lakukan di dalam amarahku. Tolong maafkan aku, Twinkle. Aku mohon. Aku mohon maafkan aku. Tidak. Aku minta maaf pada semuanya. Aku sangat menyesal. Kau sudah kembali sekarang, nak. Segala yang akan baik-baik saja. Kau tidak bisa disalahkan untuk apapun, nak. Bertahun-tahun kami habiskan waktu tanpa dirimu, Kuns. Dan itu semua hanya kami yang tahu. Hanya kami yang tahu. Hanya kami yang tahu. Aku mohon maafkan aku, Bebe. Kau sudah kembali. Kami benar-benar bahagia, nak. Twinkle, aku tidak ingin melihat air mata di matamu, nak. Sekarang lihat. Keyakinanmu itu ternyata benar, nak. Kuns telah kembali ke rumah. Sayang. Kuns, peganglah, nak. Ini adalah milikmu. Rawatlah dia. Selanjutnya, kau akan memulai kehidupan yang baru, nak. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Yufratz, anakku. Aku tidak memiliki kata-kata untuk minta maaf kepadamu, nak. Perilaku kami sangat buruk padamu. Bebe, apa yang Bebe bicarakan? Kita ini adalah keluarga. Mungkin kita tidak pernah terikat dalam hubungan darah. Tapi kita berhubungan dengan hati kita. Dan aku adalah anakmu juga. Maksudku, aku seperti anak Bebe sendiri. Ya kan? Bagaimana Bebe minta maaf pada aku? Bagaimana minta maaf pada seorang anak? Tidak. Bebe aku sangat bahagia untuk kalian. Akhirnya, Twinkle mendapatkan kunsnya kembali. Maksudku, itu yang dia inginkan. Twinkle bahagia. Dan Bebe tahu bagaimana kebahagiaanku terletak pada kebahagiaan Twinkle. Itu yang paling penting bagiku. Tuhan memberkatimu. Ibu, lihat kan? Aku sudah bilangkan kalau kuns akan kembali. Kunsku sekarang sudah kembali, Bu. Keyakinan seorang istri menang. Aku telah memenangkan pertempuran yang sangat besar hari ini, Bu. Aku telah mengembalikan putra dari keluarga ini pada mereka. Lihat betapa bahagianya semua orang. Iya, sayangku. Ibu juga sangat senang. Karena keluarga ini mendapatkan putra mereka kembali. Tapi Ibu kira, kau belum mengerti menselaraskan hubungan yang baik. Atau kau mengabaikan keluarga ini. Putriku, keluarga ini mendapatkan putra mereka kembali. Tapi Yufrat masih suamimu. Dan kau harus tahu kalau kau perlu memahami hal itu. Sudah lima tahun, ikatan ini dibuat. Dan kalian berdua membawanya dengan sangat baik. Tapi sekarang kau tidak mengerti, sayang. Bahwa kau sudah menempatkan dirimu dalam dilema. Terima kasih. Tidak. 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 Ya Ibu Lillah, ada apa? Sayang, Aku tidak bisa bicara apapun. Bagaimana cara mengurangi rasa sakitmu? Dengar nak, tidak peduli apa kata dunia. Seperti yang aku khawatirkan kau adalah suami Twinkle. Kalian berdua sangat bahagia. Dan aku sangat senang melihat kalian berdua. Kurasa aku membawa kesialan bagi kalian. Tidak, tidak, Ibu Lila, tidak. Kenapa Ibu merasa buruk terhadapku? Kenapa? Bahkan sekarang Ibu seharusnya senang. Bahwa Twinkle kini mendapatkan kunsnya kembali. Twinkle akan sangat senang dengan kuns. Dia akan berbahagia dengannya. Percayalah padaku. Dalam hal ini, apapun bisa terjadi, Ibu. Dalam setiap cerita seperti itu, pahlawan mendapatkan andil besar. Pahlawan berlari ke lengannya. Dan penjahatnya tidak akan pernah mendapatkan yang diinginkan. Tidak akan pernah. Tidak, anakku, tidak. Jangan menyebut dirimu penjahat, nak. Bagaimana bisa kau menjadi penjahat? Kau merubah kehidupan putriku. Kau sudah melakukan banyak hal untuk Twinkle. Kau mengajarinya untuk hidup kembali. Kau mengajarinya untuk tertawa dan berbicara, kan? Kau merubah dirinya. Bukankah itu membuatmu menjadi pahlawan? Hah? Bagaimana bisa kau menjadi penjahat? Aku berharap Twinkle akan menyadari. Betapa kau sangat mencintainya, nak. Sudah bertahun-tahun lamanya. Akhirnya anakku kembali. Hari ini, aku akan siapkan makanan. Makanan favoritnya. Kacang merah dan beras. Kacang polong. Dan roti goreng. Keju kerajaan juga. Aku akan menyiapkan makanan penutup untuknya dari mentega murni. Ibu, ayah. Aku sangat menyesal. Guns. Kemarahanku dan haus akan balas dendam membuatku melupakan segalanya. Aku telah dibutakan. Padahal kalian menyayangiku. Aku menentang keluarga ku sendiri. Aku minta maaf. Tidak, anakku. Lupakan masa lalu itu. Kau sudah mendapatkan kehidupan baru. Kau sudah kembali pada aku sekarang. Itu sudah cukup bagiku. Dan hari ini, aku akan memberimu sesuatu yang manis dengan tanganku. Kami sangat rindu padamu, Guns. Kami senang kau bersama kami lagi. Dan kami tidak ingin apa-apa lagi. Asal kau bersama kami, itu sudah cukup, Guns. Eh, kau salah. Dia suka roti beragi dari restoran. Dia suka itu. Bagaimana kalau sekarang kita ke pasar? Iya, iya. Kau suka, kan? Sebentar ya. Kami akan ke pasar dulu. Tuhan memberkatimu. Sebentar. Eh, apa lagi yang kau tunggu? Ayo, kau juga ikut. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Sebentar ya, Guns. Ibu panggil Twinkle dulu. Twinkle! Twinkle! Wah, aroma yang sedap sekali. Sepertinya mereka membuat puding di rumah. Aku... Terima kasih. Ah... 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 Aku merasa Kunz melihat kalung suci yang aku pakai di leherku dengan nama Yufraj, dan dia merasa kesah. Yufraj? Eh, Twinkle sayang, tolong jaga puding ini ya. Ibu tinggal sebentar. Iya. Yufraj, apa yang kau lakukan? Aku melepasmu. Kini Kunz telah kembali ke rumah. Ikatan kita artinya harus berakhir, ya kan? Aku ingin kau bebas, lalu kau dan Kunz bisa memulai kehidupan yang baru lagi. Tidak, Yufraj. Apa yang kau katakan? Kau tidak bisa melepas kalung begitu saja. Kenapa? Ikatan dibuat dengan persatuan hati Twinkle, dan hatimu tidak pernah bersatu denganku. Lalu kenapa kau menahan diri dalam ikatan yang tidak berarti seperti ini? Tidak. Tidak. Tidak apa kau dengan betu, dunia? Tidak? Tidak apa kau kebak. Tidak apa kau dengan? Tidak apa kau. Tidak apa untuk kau gunakan. Tidak apa kau di sini, Kunz? Tadi ibu mencariimu di kamar lamamu Sedang apa kau disini Hei Ada apa nak Kenapa kau murung Katakan pada ibu Ada apa Ibu Aku merasa aku kembali sedikit terlambat Karena cintaku Sudah menjadi milik orang lain Maksudku Yufras Hei Kau bicara apa Guns Kenapa kau bicara begitu Itu tidak seperti yang kau pikirkan Dengar Setelah kau kembali Semuanya baik-baik saja Sudahlah Sekarang makan puding ini Ayo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kunt Aku senang Karena kau sudah kembali Pada keluargamu Semuanya sudah beres Aku pikir Aku harus kembali lagi Ke rumahku Aku harap kau mengerti Aku tidak akan menyerah Begitu saja Aku ingin Revanku kembali pada aku Aku akan kembali Yufras Kau tahu kenapa aku memanggilmu sini? Aku ingin bicara dengan Twinka Dan kau di depan semuanya Dengar Yufras Kau sangat membantu kami Selama masa-masa sulit kami Akulah yang bilang Kau harus menikahi Twinka Dan kau menghormati keinginanku Tapi Kun sudah kembali sekarang Dan kami sangat memahami Bagaimana Pernikahanmu dengan Twinka Itu sebabnya Aku sangat percaya Bahwa Twinka dan Kunz Harus melanjutkan hubungan mereka Aku mau kalian berdua Menandatangani surat perceraian ini Dan mengakhiri pernikahan bohong kalian Ayo Twinka Tanda tangan ini Kami semua tahu Betapa besarnya cintamu pada Kunz Itu sebabnya kau pergi ke Esra Panjang Untuk mengungkap identitasnya, kan? Ayo cepat tanda tangan, Twinka Dan mulailah menjalani hubungan Dengan anakku lagi Twinka Benar yang ibu katakan Dua orang yang saling cinta Harus selalu bersama Karena bagaimanapun juga Pernikahanku dan Twinka Hanyalah pura-pura saja Aku sudah siap Katakan di mana aku harus tanda tangan Ayo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ayo Twinka Cepat tanda tangan ini Terima kasih Apa yang terjadi? Salam 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 Ada masalah apa? Apa semua baik-baik saja? Sayangku Ada apa ini? Surat apa ini sayangku? Surat cerai Yufratz dan Twinkle? Apa kalian sudah kehilangan akal sehat kalian? Apa yang kalian lakukan? Apa kalian berpikir pernikahan adalah lelucon? Menikah dengannya hari ini Dan besok lain lagi? Cobalah kalian mengerti sedikit saja Arti sakral dari sebuah pernikahan Apa yang kalian lakukan? Lila Lila, dengar Twinkle Sayangku Apa yang kalian lakukan? Twinkle Twinkle Hey, Twinkle Twinkle Nah, jangan khawatir ya Twinkle baik-baik saja Lila Situasi di rumah ini semakin membaik setelah bertahun-tahun Anak dari keluarga ini sudah kembali Suami Twinkle sudah kembali Apa kau tidak berpikir Agar mereka bisa kembali bersama? Maafkan aku Yufratz adalah suaminya Twinkle Apakah kau pikir Akan menjadi semudah itu? Kau memutar waktu Dan waktu akan kembali kelima tahun kebelakang Tiga kehidupan terlibat di sini Ini bukan cerita dalam buku Di mana kau bisa kembali ke halaman tempat kau meninggalkannya begitu saja Iya, tapi ceritanya tetap sama Dan karakternya juga sama Mereka belum berubah Twinkle, Kunz Sampai sekarang mereka masih suami istri Jadi mereka harus tetap bersama Jangan khawatir, Riana Ibu akan mengurus semuanya Ibu tidak akan membiarkan kisahmu tidak lengkap Malam ini Aku akan mengadakan layanan untuk anakku Kunz Aku harap kalian semua akan datang Aku bisa mengerti yang Usa rasakan Dia melakukan semua ini hanya untukmu Tapi terguncang oleh emosinya dia sudah lupa Apa yang mempengaruhi keputusan Akan memiliki sebuah hubungan Hidup kalian bertiga sedang menunggangi itu Keputusan besar semacam itu Tidak bisa diambil di bawah tekanan hati, nak Tolong ambillah keputusan Dengan sangat bijak Ya Tuhan, kau mengawasi semuanya Kau tahu segalanya Kau lebih tahu apa yang ada di dalam hatiku Kau memberitahukan apa yang harus kulakukan Beri aku tanda Tolong angkat kebingunganku Aku mohon Tuhan Bebe Bebe Kunz Kunz tidak ada di kamarnya Usa Aku pergi memanggilnya Dan aku menemukan surat ini Dia bilang Aku akan meninggalkan rumah ini Aku tidak ingin mengganggu Twinkle dan Euphrates lagi Euphrates telah melakukan banyak hal untuk keluarga ini Dan jika Twinkle bahagia dengan Euphrates Maka aku tidak akan ikut campur tangan Itu sebabnya dia pergi Kunz pergi meninggalkan rumah Tapi kemana dia pergi Lila Kau pasti senang sekarang kan Bukannya ini yang kau inginkan Anakku Kunz Keluar dari kehidupan Twinkle Jangan susah payah Aku sudah menangani semuanya Kau datang ke sini dan merusak segalanya Aku sudah menemukan anakku setelah bertahun-tahun Sekarang aku kehilangan dia lagi karena Usa Usa Ibu tolong sedang dulu Usa Tolong tenang Usa Tenangkan dirimu Ayo Kumohon kendalikan dirimu Apa kau masih memikirkan tentang Kunz Kau harus memikirkan ketiga anak Tentang masa depan mereka Kami adalah orang tua mereka Dan itu tanggung jawab kita semua Untuk membuat keputusan yang tepat Untuk masa depan mereka Ada sebuah kemungkinan Kunz meninggalkan rumah Karena kau Membicarakan tentang pernikahannya Lila Aku tidak mengerti Sebenarnya apa masalahmu Kau takutkan Kalau anakku Kunz Akan kembali pada putrimu lagi Lalu Apa masalahnya Kau tidak mengerti sama sekali Jika aku mencoba mengatakan Ibu Usa Ibu Lila Ini semua bisa kita bicarakan nanti Tapi yang penting sekarang Adalah kita harus bisa segera menemukan Kunz Aku akan coba untuk mencarinya Silahkan kalian telepon dia ya Permisi Tapi silahkan 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 Aku ikut denganmu Ayo Tidak Akan lebih baik Jika kau Menjauh dari masalah ini Dengar Hati anakku Kunz Sancur Karena melihat kalian berdua bersama Dan dia meninggalkan rumah Demi ketenangan dan keharmonisan keluarga ini Jadi Lebih baik kau pergi dari sini Ayo cepat sekarang pergi dari sini Ibu Ayo keluar Ibu tolong dengar aku dulu Keluar Keluar dari sini Tunggu Usa Ayo keluar Usa apa yang kau lakukan Hentikan Apa yang sedang kau lakukan Sejak Kunz datang ke rumah ini Sebagai Rocky Twinkle dan Yufras ada di hadapannya Ketika dia tahu semuanya tentang mereka Kenapa dia tiba-tiba meninggalkan rumah Karena mereka Sebenarnya ini adalah salahmu juga Kau lah yang tiba-tiba menyarankan Untuk pernikahan mereka Itu sebabnya dia meninggalkan rumah Lainnya hal ini mungkin telah diselesaikan Secara bertahap Baiklah Kau punya masalah dengan Yufras Kalau dia tinggal di sini kan Tidak masalah Yufras akan tinggal bersamaku Ayo pergi nak Ayo cepat Maaf Kalian boleh pulang Terima kasih sebelumnya Salam Ibu Yufras sudah tinggal di rumah ini Sebagai anak ibu selama bertahun-tahun Ibu memanjakannya Seperti anak ibu sendiri Jadi kenapa terjadi tiba-tiba Kemana perginya semua cinta ibu Dia akan menemukan Kunz Kenapa ibu menghentikannya Itu karena Selama Yufras ada di sini Anakku Kunz tidak akan pulang ke rumah ini Dan aku tidak mau kehilangan putraku lagi Aku akan menelpon polisi dulu Mereka pasti akan melakukan sesuatu Tunggu sebentar Aku tidak mau kehilangan anakku Terima kasih telah menonton